Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel bertemu kembali bersama saya abang basah dalam channel basah hebat project oke pada kesempatan kali ini aku mau buat tim video kayak biasanya yaitu video reaction dan sebelum kita masuk ke videonya alangkah hapenya buat kalian yang baru singgah ke channel aku silahkan di subscribe dulu channel aku dan di aktifkan loncengnya dan nanti kalian gak bakalan ketinggalan video yang lagi viral lainnya dan buat kalian yang udah subscribe saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak karena kalian sudah mendukung aku dan kali ini aku mau review video yang lagi viral di Malaysia video salah satu ustad kayaknya ustad lah dia mengatakan politik di Malaysia sekarang sudah hancur selama PGP ini maksudnya selama corona ini karena corona ini sekarang sudah berapa tahun? udah satu tahun lebih kan tapi gak habis-habis jadi sekarang di Malaysia udah dibuka maksudnya di tempat-tempat yang keramaian itu sudah dibuka dan kenapa di masjid belum dibuka di tempat-tempat ibadah gak dibuka mungkin kalian penasaran juga sama kayakku oke gak usah lama-lama kita masuk videonya oke let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana Allah bagi lagi kita nikmat hidup nikmat hidup dan yang rasa nikmat hidup ini untuk kita nak dapat dunia tapi Allah bagi nikmat hidup ini untuk kita dapatkan Allah bagi yang ada iman dan Islam Allah bagi nikmat hidup ini bukan untuk dapat dunia walaupun sesaat Allah bagi kita kesempatan untuk hidup jangan rasa kita sihat, kita bangun boleh celik mata boleh nampak itu, boleh cakap macam-macam boleh bergerak seluruh anggota untuk dapatkan kehidupan dunia Allah bangkitkan kita hari ini daripada mati yang sementara adalah untuk dapatkan dunia setiap hari Allah hidupkan kita untuk dapatkan apa? bukan dapatkan dunia tapi nak dapatkan Allah betul hari ini belum buat manusia nak dapatkan dunia belum belum buat iyalah tapi sekarang banyak manusia yang mengejar dunia semua kan bercakap benda yang benar benda yang perlu sedar kayaknya lagi marah dia dari saya dan juga semua kita hari ini semua tidur reaksi dari mukanya pun kayak orang marah gitu kan hati mati hati mati kita dihidupkan tetapi hati mati dah lama dah hati kita mati mati dengan nikmat-nikmat dunia ok saya nak ambil tahun 2020 ini tahun 2021 tahun 2020 2020 dekat dah tak jauh pun yang ini dia buatnya 2021 perhimpunan 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 yang dilakukan oleh mereka iaitu golongan politik golongan politik maksudnya keramaian golongan politik boleh buat perhimpunan pada tahun 2020 dalam musim covid malam musim covid daripada awal tahun 2020 dah ada dah perhimpunan sebelum ahli 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 kuasa ahli kerajaan daripada tu dah sampai ke bulan 4 pun ada perhimpunan bulan 5 sampai ada kan pilihan raya di Sabah politik di Sabah ada pilihan raya juga politik boleh buat apa saja masa covid tadi sebab dia orang apa dia orang politik dia orang ada kuasa dia orang ada kuasa kalau dia orang ada kuasa bebas lah kehidupan Malaysia yang kita semua nak bangga-banggakan sangat dengan politik perhimpunan di mana yang terbaik di masjid tak boleh perhimpunan di masjid kalau di masjid tak boleh boleh larang boleh datang wabak boleh datang kemudaratan yang perhimpunan dekat politik tu tak apa tak ada masalah tu dunia hal dunia tak apa Allah tak marah untuk hal agama dalam masjid Allah marah fikir lah aku yang tak sekolah pun boleh fikir ni macai-macai pro-pro politik semua kan tepuk tangan ni kaya masalah politik melingkupkan negara melingkupkan negara parti orang melayu tak salah saya ada lapan parti lapan parti orang melayu maksudnya ke mana tu makin banyak lagi parti orang melayu parti orang melayu islam dah tahu lah orang melayu tu agama apa tapi rasanya parti orang melayu islam ada lapan rasanya tak salah berpecah kepada lapan inikah yang kata politik melayu bagus lapan parti politik bangsa lain berapa kerat je ini parti aku kurang tahu berpecah kerana apa kerana nak kuasa nak dunia tanah melayu digadai dijual bukan orang bangsa lain bangsa aku sendiri politik yang bangsa aku yang memerintah yang menguasai politik dalam negara ni yang jual aset-aset negara jual tanah-tanah melayu nak berhenti nak bercakap kita sebagai rakyat diam dia orang pijak kepala kita dia orang bagi macam-macam tunjuk muka-muka baik tunjuk muka-muka baik depan kita tapi di belakang kita mereka hentam ni pihak berkuasa buka minda sokong yang mana orang politik tak boleh tangkap nak settle kan satu kes politik makan rasuah makan korupsi bukan sikit-sikit jutaan jutaan ringgit jutaan ringgit duit duit dalam Malaysia duit kita duit rakyat duit kerajaan harta kerajaan harta rakyat harta negara songlak nak settlekan satu kes susah kalau rakyat sikit je kena pah kena 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 pah 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 politik hebat orang orang ni yang buat judul ni dia lagi kesal ataupun marah agama dalam Malaysia pun jadi kucah-kacih pun sebab apa politik oh ini misalnya agama juga politik Malaysia ni bagus sangat ke aku nak bangga politik yang melibatkan agama orang Melayu nak bangga dengan politik Melayu dalam Malaysia ni bangsa sendiri yang merosakkan negara bangsa sendiri yang merosakkan bangsa sendiri semua nak apa nak bolong hati 70 keturunan korang korang nak makan tengok lah kasta macam mana politik sebelum dapat kuasa hidup lebih kurang tapi dah dapat kuasa hidup hidup hebat mengalahkan kaja sudah mendapatkan kuasa lebih kurang sudah mendapatkan kuasa hidup hebat kita terang-terang nampak hari ni tak payah lagi kita nak sanjung nak bentang kapit merah nak pukul kompang nak sambut dia orang tak perlu tak perlu bawa kereta ada driver ada escort hebat dah konon padahal korupsi dah kata masalah hari ni masalah agama masalah datangnya daripada masalah dalaman politik osak habis osak habis mana ada datangnya kesejahteraan pam 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 takde habis cuma cover je cover je cover je cover je cover ramai yang setuju juga bagus kalau benda itu memang betul melibatkan agama lanjutkan kerana yang aku tahu tanah melayu ni tanah islam yang aku tahulah aku pun korang tahu juga aku juga ada duit masuk ada duit masuk ada duit masuk ada duit politik ni cukup-cukup korang melingkupkan adik beradik korang korang melingkupkan saudara mara korang korang melingkupkan ahli keluarga korang korang melingkupkan bangsa korang korang kampung korang tak payah cerita tunjukkan aku mana satu orang ahli politik yang kita rasa nak bangga hari ni tunjukkan aku hari ni tunjukkan aku siapa dia tokoh politik yang kita nak bangga ni zaman sekarang ni yang kita nak benar-benar kesal eh tangsri datuk datuk salam tunjukkan aku siapa dia sampai ke in korang pun jarang cerita tangan dengan dorang ni cerita tangan dunia dalam hati sampai dah tak rasa dah agama tu lebih penting daripada segala-galanya betul agama lebih penting cakap dekat aku ni aku buat fitnah mana ada satu fitnah yang aku bawa sahabat tu rupa yang buat fitnah ni macam-macam ni yang buat fitnah buka balik status aku daripada awal sampai hari ni mana dia fitnah aku cakap benda yang betul aku cakap benda yang betul fakta aku dulu tak nak ambil tahu benda ni tapi jangan usik aku aku cakap benda yang betul jangan usik aku jangan usik aku nampak dari reaksinya rakyat semua salah abang ni ustaz ni terlalu marah semua salah ni ni aku nak tahu ustaz apa bukan yang intinya ni orang mungkin yang tahu tentang agama selagi di pengajar kita panggil ustaz ajar kan selagi korang ni wah ada kuasa korang boleh cover macam-macam boleh buat itu boleh buat ini boleh buat itu haram jadi halal salah jadi betul yang haram diharapkan yang salah dibetulkan semua tak betul buat apa semua tak betul cakap benda betul pun tak betul bersepah parti Melayu hari ni melingkupkan apa negara sebenarnya orang melingkupkan negara sebab apa korang banyak parti sebab apa sebab nak rebuk kuasa kuasa tu lebih penting dalam hidup korang respect arwah ni Aziz betul selepas dia tak ada lagi tokoh politik yang boleh diangkat yang boleh dihormati tak ada lagi semua hari ni korupsi banyak korupsi banyak semua nak selamatkan diri tapi aku baru pertama kali aku dengar Malaysia ada korupsi kes bersepah tu tapi nak settlekan kes tu boleh settle jangan dia ada duit mak jangan dia ada duit mak keda harap pun boleh jadi halal ada duit jalan duit money kuasai korang ingat apa rakyat bodoh rakyat buntah dah hari ni ni rakyat akan bangkit aku tak nak cerita banyak benda buat-bap air diorang tapi rakyat rakyat tahu rakyat tahu air-air diorang satu persatu Allah SWT akan tunjuk air-air diorang insyaAllah semua yang akan tahu tak perlu aku nak cakap kalau benda yang tak baik kan satu persatu Allah SWT akan tunjuk air-air diorang yang fikir kita duduk dalam jawatan ada kuasa semua boleh buat pihak kuasa pun tak boleh ambil ambil tak ni yang rakyat cakap sikit bersuara sikit takut pantau lah tu pergi pantau tengok apa orang-orang politik buat kan tengok daripada zaman Mahathir lagi Dulu Arkam satu organisasi organisasi kumpulan saya cukup respect dengan kumpulan Arkam karena apa satu kumpulan yang menaikkan ekonomi Islam aku pun tahu juga nanti boleh komen di bawah takut Islam ni bangkit takut Islam ni bangkit takut Islam menguasai ekonomi dalam negara takut bila Islam menguasai mengikut syariat yang betul mengikut landasai yang betul diorang tak boleh nak buat benda-benda ni korupsi sana nak makan rasuah nak itu nak buat projek haram nak apa semua nak makan komisyen tak boleh tu yang buat itu buat ni cukup-cukup lah memperdayakan rakyat cukup-cukuplah memperbodohkan rakyat saya sikit tak gentar sikit tak gentar untuk nak benda yang benar benda yang betul sikit saya tak takut benda yang betul nggak usah takut kamu datang lah mana ni penyebah-penyebah politik taik politik taik sabar sabar takde had memang sabar takde had ni hari Jumat ni aku bercakap Wallahi politik kita dah semakin hancur semakin teruk sehingga merosakkan agama dalam negara kita terang-terang masalah dalaman diorang membabitkan semua urusan masalah dalaman politiknya hari ni yang politik berpecah banyak parti Melayu berpecah banyak parti masalah diorang hari ni rakyat terbabit dengan suasana ibadah pun terbabit ni air zaman ni sebab itulah yang menguat yang ada raja dunia dalam hati ni raja dunia dalam hati ni melampau-lampau dah rasuah saya cerita lah sebab rasuah rasuah saya cerita berlambak-lambak berarti di Malaysia banyak juga rasuah aku baru tahu juga kat perak ni saya cerita lah macam-macam benda lagi berlaku ni di tempat aku duduk ni aku duduk ipoh ni oh ipoh terang-terang nampak lepas tu nak cakap dia orang betul setiap nak menegakkan benang yang basah sedara aku orang buang sampah tu dekat meru perdada tu tepi jalan orang buang sampah tepi jalan dia ni punyalah baik hati keluar duit pergi bersihkan sampah bakarkan sampah tanam pokok bunga bagi cantik-cantik tak nak bagi orang buang sampah kat situ sebelah tu adalah lombong tebiar buatlah sangka ikan sikit bubuh anak-anak ikan insyaAllah anak-anak ikan tu besar boleh bagilah sikit hasil ikan tu pada orang menafatkan kepada semua kehidupan di sekeliling kenapa tapi datang puak-puak ni wow tolong punggahkan balik pokok-pokok bunga ni tolong punggah balik buang ini tanah kami bukan nak ambil tanah kau pun nak bersihkan tempat tu supaya tidak ada binatang yang berbisa dengan sampah tekan sampah dekat situ bukan nak cakap terima kasih dan nak cakap orang bagus beritahu lah itu tanah orang tapi tak payahlah nak ambil tindakan sampai ambil datang orang majlis punggah habis semua tu inilah dia orang-orang yang duduk dalam kerajaan rakyat buat benda baik sikit tak nak takut kalau rakyat buat benda baik takut sebab apa nanti tak nanti tak tak nampak aku tak buat kerja aku ada jawatan tapi aku tak buat kerja bila rakyat buat kerja bantu kor takut rakyat salah rakyat salah terima kasih kepada politik taik yang menjahkan kan penjara kayaknya ustaz ini benar-benar merah oke lah kayak itulah video yang tadi disini kayaknya membahas tentang masalah politik dan agama tapi aku kayak korang faham juga yang maksudnya politik dengan agama tapi kemungkinan besar karenakan apa tempat ibadah ini gak bisa keramaian padahal kalau kita buat satu jamaah dalam sembahyang kan harus rapat-rapat itu apalagi kemarin aku dapat juga satu video tapi gak panjang durasinya tiga-tiga dalam masjid ini orang nak masuk sembahyang jamaah ini ada hatnya maksudnya ada maksimumnya contoh maksimum satu seorang gak bisa melebihi satu seorang kalaupun itunya sudah sampai satu seorang orang nak masuk semua solat jamaah pun gak bisa lagi itu mungkin yang yang buat ustaz ini marah dan yang ini aku gak tahu ustaz ataupun bukan nah karena penampilan yang ini senang kita pengelajah maksudnya kita pengelajah ustaz gitu kan dan buat kalian yang terdengar tadi kata-kata pati aku pun gak tahu apa itu pati dan baru dengar aku pati melayu nanti kalian boleh komen disitu boleh bilang apa itu pati dan yang satu lagi akram kalau gak salah tadi ya dan boleh komen juga apa itu dari kepanjang daripada akram kumpulan akram itu apa oke cukup disini aja video kita kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga politik di Malaysia dan Indonesia semakin membagus yang kita harapkan semakin membaik dan buat kalian yang di luar sana jangan lupa pakai mask ataupun pakai masker dan kita doakan sama-sama semoga pandemi ataupun covid-19 ataupun corona ini cepat dihapuskan maksudnya cepat selesai biar nanti semua manusia ini semua penduduk semua orang bisa melaksanakan kegiatannya dan pekerjaan seperti biasa oke dan buat kalian mungkin ada kata-kata aku yang kurang sopan kata-kata aku yang kurang baik kata-kata aku yang kurang bagus aku minta maaf lebih dan kurang kurang lebih aku minta maaf banyak-banyak assalamualaikum selamat menikmati